Halo, sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kita mau masuk ke dalam tema Twin Flame Bisa dibilang ini adalah ciri-ciri Twin Flame nomor 3 ya, nomor 1 sama 2 silahkan kamu cek di playlist aku atau di kartu untuk lebih memahami apa itu Twin Flame. Nah ini untuk yang lebih advance atau yang udah lebih dulu memahami tentang Twin Flame stay tune disini, aku akan jelaskan lebih detail, layer by layer tentang kaitannya Twin Flame dengan toxic relationship setelah dari tahun berapa ya 2013 aku bertemu dengan Twin Flameku tentunya banyak sekali cerita ya dalam 6 tahun terakhir ini baik waktu kita berpisah ataupun waktu kita bareng-bareng dan yang aku tahu mengapa tidak semua orang berada dalam perjalanan Twin Flame adalah karena tidak semua orang memang ditujukan untuk berjalan dalam jalur spiritual di masa kehidupan ini dan untuk pertemuan Twin Flame artinya ada salah satu yang bangkit atau terbangun secara spiritual kenapa begitu? kenapa begitu? karena untuk bisa memahami bahwa kita berada dalam frekuensi atau juga dalam vibrasi yang berbeda dengan orang lain itu butuh sebuah pemahaman atau sebuah kesadaran yang biasanya hanya bisa dicapai atau diketahui oleh orang-orang yang memang bisa melihat sesuatu yang berbeda dan disitulah yang membuat pertemuan Twin Flame ini sebenarnya punya tujuan untuk perjalanan spiritual atau jalur spiritual mungkin untuk keduanya atau hanya salah satunya pada saya pribadi dan kebanyakan dari klien-klien saya juga soul family atau sahabat semesta subscribers disini itu mengalami awakening terlebih dahulu spiritualnya lebih terbuka pada define feminine atau jiwa dengan karakter feminine yang lebih kuat ya biasanya dengan pemahaman itu antara dia mulai menarik pasangannya yaitu define masculine-nya saya pribadi mengetahui perjalanan ini 2018 dan mengetahui ternyata Twin Flame saya itu saya temui di 2013 disini saya tahu bahwa banyak sekali perjuangan demi perjuangan untuk bisa menstabilkan koneksi ini ya karena intensitasnya cukup gila dan itu juga kegilaan itu mungkin ditambah karena ada yang terbuka secara spiritual semua orang itu punya spiritualitas jiwa kita ini kental spirit tapi tidak semua orang di zaman terakhir ini dibuka ya pengaruh materi kegelapan dan juga memang ini zaman akhir membuat tidak semua manusia sakti atau bisa melihat dunia lain atau bisa menjadi indigo atau lain sebagainya ini semata-mata terjadi bukan karena satu orang istimewa atau tidak tapi berdasarkan bawaan perjalanan jiwanya jadi intensitas pada waktu kita bisa melihat dunia di luar dari dunia kita itu gila guys plus kalau kamu seorang Twin Flame apakah Twin Flame itu bisa toxic yes bisa saya melihat beberapa Twin Flame toxic selingkuh pemukulan pelecehan dan lain sebagainya karena intensitas orang yang sedang terbangun atau terbuka secara spiritual itu sangat range-nya sangat tinggi kalau dia benar-benar lagi taat atau lagi bahagia dia akan bahagia sekali sampai nyentuh lalu dia kalau misalnya lagi lolol banget ketemu iblis yang ini ketemu dewa-dewi ini ketemu iblis dan lain sebagainya itu yang membuat saat seorang Divine Feminine atau Divine Masculine tidak sehat selalu selamanya terjadi fase runner chaser kejar-mengejar yang satu lari yang satu kecer dan gak akan selesai dan parahnya lagi setelah fase runner chaser ini kalau yang selalu lari itu tidak suka yang selalu ngejar juga lama-lama marah dia bisa bertindak sangat agresif mau yang feminine atau masculine banyak sekali yang akhirnya terobsesi pada Twin Flame-nya dikarenakan tidak ingin kehilangan ataupun karena kepentingan label Twin Flame atau pengen bisa cerita bahwa dia union dengan Twin Flame-nya sehingga jadi obsesi dan akhirnya saat kita masuk ke obsesi segala keburukan manusia mulai terbuka ya Twin Flame bisa sangat toxic tapi mungkin tidak banyak yang sampai memukul atau sampai terus lingkul atau bagaimana ya tapi melukai satu sama lain bisa banget bisa banget karena Twin Flame ini sangat mengerti gak usah ngomong dia sudah ngerti bahasanya bahasa mungkin telepati ya jadi gak usah bicara dalam alam manusia ini kita sudah memahami pasangan kita kecemasannya apa keinginannya apa dan lain sebagainya setidaknya yang paling sering saya temui adalah kalau Twin Flame belum stabil dia akan melukai mental masing-masing nah kalau misalnya ada hubungan toxic dan cuma kamu yang ngerasa kamu sayang dia sementara dia tidak dan kamu bergantung sama dia sementara dia selingkuh terus dan keluar terus dan juga tidak pernah menghargai kamu apalagi mencintai kamu ya maka itu bukan Twin Flame sama sekali dan sebaiknya kamu harus keluar dari hubungan macam itu tapi pada Twin Flame keduanya saling sayang lebih sering menyakiti perasaan masing-masing baik sengaja maupun gak sengaja kalau sudah sengaja gak ada sayangnya pula dan it's not a Twin Flame dan it's a very toxic relationship be gone dari relationship itu ya jika seorang Twin Flame sudah mulai mengasari kamu atau toxic mungkin main dengan mental kamu main main games atau permainan strategi-strategi pikiran yang licik ya buat saya kamu harus melihat ke dalam diri kamu apakah ada sesuatu yang kamu takutkan soal pasangan yang begitu atau relationship yang begitu atau masih ada trauma di masa lalu saat kamu dipukul saat kamu diselingkuhin dan lain sebagainya karena sesungguhnya Twin Flame itu kemperan jiwa dimana keduanya mencerminkan satu sama lain jadi jangan heran kalau misalnya kalian sifatnya bisa sangat kontras atau sangat mirip nah disitulah pada waktu ada sebuah tindakan toxic artinya kamu bisa melihat ke dalam apakah saya masih punya trauma disitu atau kejanggalan disitu atau buruk sangka disitu perbaiki tapi kamu tidak harus tinggal dalam hubungan itu guys Twin Flame tidak semuanya sehat ya bahkan kalau Twin Flame tidak sehat benar-benar berantakan bisa berimbas pada fisik yang tidak sehat itu bahkan pasangannya atau pada kehidupan di luar dari badannya ini materi hubungan bermasyarakat atau punya sifat-sifat yang sangat tidak baik terutama pada Twin Flame Twin Flame yang masih muda yang jiwanya masih belajar untuk menjadi seorang Twin Flame saran saya jangan pernah jatuhkan jangan pernah jatuhkan vibrasimu untuk mengikuti Twin Flame kalau sudah tidak selevel atau sudah terlalu jauh perkembangannya kamu bisa jalan sendiri ini artinya bukan jahatin dia ya ninggalin cuma kamu tahu bahwa kita harus fair tidak semua Twin Flame bisa bersatu tidak semuanya butuh salah satu Twin Flame yang sudah awaken dan sudah stabil untuk bisa membuat Twin Flame pasangannya atau counterpartnya itu bisa sehat juga bisa nyusul juga bisa bahagia juga tapi tidak melulu yang kedua yang sehat ini untuk persatuan tidak karena ada yang akan memilih jalur spiritual ada yang memilih tidak ada yang memilih dua-duanya tidak nah nanti itu bagaimana keputusan ema kuasa persatuan itu terjadi atau tidak ya cuman kita bisa berusaha yang terbaik untuk mengembangkan diri kita agar kita bisa membantu mencerminkan energi yang baik pada Twin Flame kita tapi jangan pernah kamu rendahkan standar kamu hanya untuk membahagiakan Twin Flame kamu atau untuk bisa bersama dengan dia guys sekarang ini banyak sekali orang awaken atau orang bangkit secara spiritual jangan berpikir stocknya habis di dunia akan ada orang yang bisa catching up atau bahkan lebih tinggi daripada kamu level vibrasinya untuk bisa sharing spiritual dengan dia untuk bisa benar-benar punya tujuan yang sama misu yang sama dan bekerja sama yang mungkin memang sulit untuk meninggalkan Twin Flame tapi kebaikan itu bukan hanya untuk kebaikan kita dengan saling memiliki atau ego tapi juga untuk kepentingan luar sehingga semesta sudah pasti akan memasangkanmu dengan seseorang yang vibrasinya sama dan sama-sama bisa berbagi dengan semesta meningkatkan vibrasinya untuk kebaikannya dan setelah kamu bertemu dengan soulmate yang high vibrations ini kalau kamu juga sudah high vibrasinya sudah bagus awakeningnya sudah stabil ini akan menjadi pertemuan yang sangat ringan ini akan menjadi pertemuan yang simple dibandingkan dengan guberk-gabruknya hubungan kamu sama Twin Flame kamu dulu dan mari kita doakan untuk para Twin Flame yang in separation agar menemukan jalan bahagianya walaupun masing-masingnya tidak ada salahnya union atau tidak karena jodoh itu sudah pasti yang terbaik buat kita jadi jangan pernah khawatir jadi itu saran saya kalau kamu mulai merasa hubungan itu sudah sangat toksik artinya itu sudah bukan hubungan yang baik lagi sebagaimanapun keras kepalanya kamu ingin mempertahankan Twin Flame kamu tetap saja yang namanya hubungan itu yang bahagia harus dua orang guys bukan salah satu harus berkorban untuk yang lain apalagi dua-duanya karena butuh dua orang yang bahagia untuk menciptakan hubungan yang sehat dan abadi di bumi ini sampai ajal memisahkan jadi saya tidak sarankan kamu egois kalau misalnya memang Tuhan sudah menunjukkan beberapa pertanda di dalam hati kamu atau kejadian bahwa Twin Flame kamu ini bukan orangnya maka kamu harus mempercayai itu tidak memaksakan kehendak kamu karena dengan begitu kamu memberikan kesempatan pada kalian berdua untuk bisa mengambil jalur dan jalan masing-masing yang pastinya akan jauh lebih memenuhi dan membahagiakan jadi pemenuhan spiritual ini adalah sesuatu yang memang sangat besar diterima diterima oleh seorang Twin Flame tidak semua manusia bisa menerima itu tapi bukan berarti hanya Twin Flame yang bisa punya spiritual tidak semua manusia bisa tapi disini saya memang karena saya juga adalah seorang Twin Flame padar bahwa ini sebenarnya bisa jadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk perjalanan hidup kita sebagai manusia dan yang aku pengen agar teman-teman tidak merasa sial menjadi seorang Twin Flame ataupun merasa tidak beruntung tidak bersatu dengan Twin Flame-nya sadar-tidak sadar kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna tapi bagaimana kita menjalani hidup kita ini kita harus bisa benar-benar bisa berkembang sendiri sehingga kita bisa menentukan apakah hidup kita bahagia atau tidak yaitu dari kita sendiri mau Twin Flame atau tidak semua orang berhak untuk mengalami perkembangan spiritual perkembangan materi perkembangan kebahagiaan dan lain sebagainya dan jika sebuah hubungan sudah sangat toksik mau Twin Flame mau soulmate mau apapun jangan jangan pernah stay di sana buat apa buat apa jangan pernah turunkan vibrasi kamu atau kebahagiaan kamu untuk berada dalam situasi yang tidak memenuhi kamu kamu hanya bisa punya dia dan bisa bahagia sementara selanjutnya kamu akan menderita jadi kembali lagi disini kita harus gunakan logika meskipun hubungan Twin Flame ini sangat mengacaukan perasaan bukan berarti gak bisa di akhirnya kalian akan tiba pada posisi seperti teman-teman atau senior-senior Twin Flame yang sudah bisa sangat stabil menghadapi koneksi ini itu penjelasan soal ciri-ciri Twin Flame 3 yang kita fokus kepada yang separation dan juga toxic relationship banyak rata-rata yang akhirnya separate itu pasti akan mengeluarkan toxicity atau racun atau sebuah hal yang tidak baik dalam hubungan agar Tuhan bisa memisahkan mereka tapi itu bukan berarti buruk karena itu adalah preparation atau sebuah persiapan untuk mengalami hubungan soul meat yang jauh lebih ringan dan jauh lebih mampu kita pertahankan jadi jangan khawatir guys jodoh kita pasti yang terbaik buat kita kok dan yang tau beliau jadi kalau sudah waktunya melepaskan then you need to let it go nah setelah ini aku akan jelaskan perjalanan Twin Flameku sendiri secara singkat dan menjawab beberapa pertanyaan Q&A yang sorry udah lem banget tertahan but in the end kita buat mungkin ini di define timingnya waktu terbaik ini kesatuan Twin Flameku dan juga Q&A dari kamu we'll see you there I'll see you again soon send you so much and love for your life bye di sudut malam yang tanpa bintang ku duduk diam masa terkenal ku sebut dia yang aku cinta alam menyapa aku terpana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati